Intro Sedang berlangsung SEA Games 2023 hari ini Selasa 9 Mei 2023 Persaingan sengit tersaji dalam daftar kelasemen sementara perolehan medali emas Adalah Kamboja Yang sampai berita ini diturunkan masih berstatus sebagai pemuncak kelasemen Kamboja hari ini sudah mendapatkan sebanyak 37 medali emas, 35 medali perak, dan 35 medali perunggu Mereka masih unggul jauh dari Thailand dan Vietnam yang mengikuti di peringkat kedua dan ketiga Sementara itu, posisi Indonesia harus tertahan di peringkat empat Karena baru mengoleksi 23 medali emas, 20 medali perak, dan 46 medali perunggu Meski demikian, posisi kelasemen sementara masih bisa berubah Karena masih cukup banyak jabang olahraga yang sedang dimainkan saat ini Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah Kok bisa ya Kamboja mendapatkan medali emas sebanyak itu? Padahal dalam beberapa edisi SEA Games sebelumnya Performa tim Kamboja selalu berada di luar lima besar Sebagai contoh pada edisi 2021 silam Kamboja hanya mampu finish di peringkat ke-8 Kemudian pada edisi 2019 Mereka juga harus puas finish di posisi 8 dengan koleksi 4 medali emas Pada edisi 2017, lebih memprihatinkan lagi Dimana Kamboja hanya bisa mengoleksi 3 medali emas Dan bahkan, mereka hanya bisa mendapatkan 1 medali emas Saat Kamboja mengikuti SEA Games edisi 2015 silam Jadi, dari manakah Kamboja mendapatkan medali emas sebanyak ini di rumahnya sendiri? Apakah kebanyakan berasal dari cabang olahraga khas Kamboja Yang memang baru dipertandingkan dalam edisi kali ini Seperti Kun Bukator dan lain sebagainya Tulis penilaian kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa sertakan juga apa lesannya Terima kasih telah menonton!